Intro Kembali berjumpa di channel youtube Monek Surabaya Masih di playlist yang sama yaitu kuliah trading 3 menit Kali ini kita akan memberikan insight mengenai 3 kesalahan memasang stop loss Nah kenapa kita membuat stop loss ini? Karena penting banget biasanya diawali dari stop loss lah Atau tidak memasang stop loss maka transaksi atau trading atau investasi Anda menjadi rusak Bukan cuma hasilnya tetapi juga mindset dan juga psikologi Yang pertama Anda tidak merencanakan stop loss dari awal Kenapa? Karena kita berpikir cuma cuan Cuan doang ya Jadi kalau misalnya kita investasi atau trading atau apapun Yang kita pikirkan pertama sekali adalah cuan Bagaimana caranya cuan Tetapi kita melakukan kesalahan yaitu karena tidak menghitung yang namanya resiko Kalau kita sudah menetapkan suatu trading plan Atau misalnya suatu bisnis plan Maka kita sudah menghitung yang namanya resiko Di mana-mana kalau kita buat bisnis plan atau bisnis proposal Selalu ada yang namanya resiko Itu juga dengan trading Di awal Anda harus menetapkan yang namanya resiko yang diterjemahkan dalam bentuk stop loss Yang kedua stop loss terlalu jauh atau terlalu dekat Nah ini biasanya kita ragu ya Karena kita tidak menghitung resiko berdasarkan risk dan reward Ataupun juga profil atau toleransi resiko yang kita terima Nah ini seringkali dilakukan oleh para trader bukan cuma Nibi Tetapi juga para trader senior Biasanya udah deh kasih stop loss di dekat Atau nanti kalau misalnya ada harga yang bagus Ataupun ada berita yang fundamental yang cukup berpengaruh Maka saya akan mengatakan stop lossnya Jauh mungkin Supaya kalau misalnya terjadi kembalikan arah Saya masih bisa berharap untung Nah ini juga kesalahan Karena tidak ada yang tahu bagaimana pergerakan harga selanjutnya Kalau kita sudah berhitung resiko di awal Maka yang kita lakukan harusnya dari awal Memasak dengan stop loss Kalau boleh stop lossnya kalau sudah terukur Maka kita tidak akan pernah menentukan atau membuat stop loss Menentukan stop loss di area terdekat atau area terjalan Karena itu akan semakin membuat kita ragu Dan tidak persahakan trading plan atau strategi kita Yang ketiga Memindah-mindah stop loss Ini juga terjadi Bukan cuma kepada trader pemula Tapi juga sering kepada trader yang sudah Berpengalaman Karena apa? Karena biasanya ragu akan batasan resiko sendiri Dan juga Di sini kita bisa melihat bahwa Harapan pembalikan harga itu akan semakin besar Biasanya Ketika kita sudah mulai memindah-mindah stop loss Maka yang terjadi adalah Ragu Begitu kita ragu Maka stop loss akan Kita naikkan Kita turunkan Hingga akhirnya Yang terjadi adalah Tidak memasang stop loss sama sekarang Nah ini yang penting Nah setiap trader wajib faham Hakan hal ini Quick tips untuk anda Bagi anda yang mau trading atau membuat investasi Anda harus belajar dulu Ini adalah quick tipsnya Dalam memasang stop loss Pertama yaitu adalah Trading plan Anda harus menggunakan trading plan Atau membuat trading plan dahulu Sebelum memulai yang namanya trading Kemudian kedua Disiplin Tanpa adanya disiplin Maka trading plan anda juga akan kacau Begitu juga Kalau misalnya kita lagi belajar Atau kita menemukan sesuatu Kalau kita tidak disiplin Maka apa yang kita belajar Akan tidak ada Dengan sama sekali Kemudian yang ketiga adalah Evaluasi Evaluasi penting Untuk melihat Sejauh mana efektivitas Trading plan yang kita miliki Atau juga membenahi Apa kesalahan-kesalahan yang kita mungkin lakukan Terutama stop loss Kemudian yang terakhir adalah Upgrade Begitu anda sudah melengkapi Tiga hal tersebut di atas Maka otomatis anda Mengupgrade Secara bertransaksi Atau trading anda Sekaligus juga Anda bisa meningkatkan portfolio anda Jauh lebih baik Daripada semuanya Itu dia Nah itu dia Quick tips stop loss Dan juga harapan kita Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama Dan memulai berbenar Untuk Melihat Beberapa tips-tips yang ada tadi Dari Tiga hal yang Anda lakukan Ketika membuat stop loss Atau membuat stop Berani maju Berani edukasi Berani investasi Sukses Untuk Kita sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton